Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Lintas Banua Gubernur Kalsel Sabirinor didampingi Ketua TPPKK Kalsel Hajar Rauda Teljana Menyerahkan secara simbolis bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak uni Korban bencana dan kawasan kumuh Di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Gubernur Kalsel Sabirinor didampingi Ketua Tim Pegerak PKK Kalsel Hajar Rauda Teljana atau Acil Oda Secara simbolis menyerahkan bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak uni Atau RTLH korban bencana dan kawasan kumuh tahun 2024 Jumat 31 Mei Di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Paman Birin menyatakan total ada 865 unit rumah yang mendapatkan bantuan rehabilitasi di seluruh Kabupaten Kota di Kalsel Dengan nilai 20 juta rupiah per rumah Paman Birin berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Dan pemerintah provinsi juga bertekad terus meningkatkan jumlah penerima bantuan Agar rumah yang tadinya tidak layak uni menjadi layak uni Tentunya membangun, membantu, meringankan warna kita Yang boleh dikatakan rumahnya terkena musibah sehingga tidak layak uni Karena itu hari ini, ini sudah yang kesekian kalinya Kita membantu masyarakat kita khususnya membantu akibat dari bencana Ataupun juga ada yang kawasan kumuh yang rumah-rumah warga kita tidak layak uni Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel Mursida Amini menyatakan Dari total 865 unit rumah yang mendapat bantuan rehab tersebut Terdiri dari 750 unit rumah untuk korban bencana di 11 Kabupaten Kota Dan 115 unit rumah untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak uni Atau PKRTLH di 12 Kabupaten Kota Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan Kita ada program perbaikan rumah tidak layak uni menjadi layak uni Totalnya ada 865 unit Yang terdiri dari 115 unit untuk peningkatan kualitas rumah yang layak uni Dalam di kawasan peningkatan rumah tidak layak uni Dalam kawasan kewenangan provinsi dan 750 rehabilitasi rumah tidak layak uni Bagi-bagi korban bencana di tahun 2021 Salah satu warga desa Abumbun Jaya kecamatan Sungai Tabuk mengaku bersyukur Akhirnya rumah yang sekarang ditempatinya mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Kalsel Jumri mengaku rumahnya saat ini dalam kondisi rusak setelah sebelumnya tahun 2021 Direndam banjir Ini kantai semua habis Tenggelam Tiga kali banjir Rosok total Rosok total Bekas apa itu Pak? Bekas apa rumahnya rusak? Bekas sebahana apa banjir Tiga kali kita menghuni di SMK Seanang gembira semuanya dapat nanti tidur-tidur Ketahui Pemprov Kalsel melalui Dinas Perkim Sejauh ini terus melakukan penanganan bagi rumah yang terdampak banjir pada tahun 2021 Bahkan sebanyak 4.337 unit rumah telah dilakukan rehab dengan rincian Melalui dana pusat atau BNPB sebanyak 3.941 unit rumah Dan melalui dana APBD Provinsi Kalsel sebanyak 396 unit rumah Muhail Banjar TV